Bos kelompok tentara bayaran Wagner Rusia muncul kembali pada Senin, dua hari setelah memimpin pemberontakan yang dibatalkan, dengan mengatakan dia tidak pernah bermaksud untuk menggulingkan pemerintah dan memberikan beberapa petunjuk tentang nasibnya sendiri atau kesepakatan di mana dia berdiri. Terakhir terlihat pada Sabtu malam sambil tersenyum dan melakukan tos dari belakang sebuah SUV saat dia mundur dari kota yang diduduki anak buahnya, Yevgeny Prigosin mengatakan para pejuangnya telah menghentikan kampanye mereka untuk mencegah pertumpahan darah. Kami pergi sebagai demonstrasi protes, bukan untuk menggulingkan pemerintah negara, kata Prigosin dalam pesan audio berdurasi 11 menit. Pawai kami menunjukkan banyak hal yang kami diskusikan sebelumnya, masalah serius dengan keamanan di negara ini. Dia mengatakan tujuannya adalah untuk mencegah penghancuran milisi Wagner miliknya dan untuk memaksa pertanggungjawaban komandan yang telah merusak kampanye militer Rusia di Ukraina. Dia mengklaim para pejuangnya tidak terlibat dalam pertempuran di darat di Rusia dan menyesal harus menembak jatuh pesawat Rusia yang menembaki mereka. Kami berhenti pada saat unit penyerangan pertama mengerahkan artilerinya, dekat Moskow, melakukan pengintaian dan menyadari bahwa banyak darah akan tumpah. Dia tidak menyebutkan secara langsung keberadaannya sendiri, atau memberikan perincian lebih lanjut tentang perjanjian misterius yang telah menghentikan pemberontakannya. Pada hari Sabtu, Prigosin mengatakan dia akan berangkat ke Belarus berdasarkan kesepakatan yang ditengahi oleh Presidennya, Alexander Lukashenko. Dalam sambutan hari Senin, dia mengatakan Lukashenko telah menawarkan untuk membiarkan Wagner beroperasi di bawah kerangka hukum, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!